Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah bintang ngomong kamu sekarang? Kalau kamu memang sudah ngelakua sama aku, sekarang juga kamu angkat kaki di rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak mungkin bisa terus-terusan hidup susah seperti ini. Aku sudah capek punya suami pengangguran. Kerjanya hanya main judi. Habisin uangnya aku cari dengan susah payah. Tapi Adi, ya Allah. Dia akan selamanya seperti itu. Ben, kamu jadi penonton, Min. Nggak ikut main sama kita. Ayo, ayo, main, main, main. Lagi gak gablek duit. Dengan bininya lagi sepi. Orang-orang udah pada malu. Pakai-pakai bekas kotor. Main, main, main. Dian, main, main, main. Makanya, cari kerja. Biar kata kita nih, tukang ojek adalah buat makan. Cisanya buat judi. Ayo, ayo, ayo. Min, 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 Min. Sudah, Min. Jangan diambil hati. Anggap saja ini dorongan buat kamu. Supaya kamu dapat kerjaan. Kasian, Min, bini kamu. Gisi, gisi. Jangan makan. Cetakan, lu bisa nyapa. Tolong, habisin duit. Minum dulu. Kita-kita juga ikut berdoa. Supaya kamu cepat dapat kerja. Nih, permen buat Yadi. Janganlah. Ini, ayo, ayo, ayo. Lihat, lihat. Ya Allah, yang maha pemurah. Limbakanlah rahmat dan rezekimu Kepada kami sekeluarga, ya Allah. Berikanlah suami hamba pekerjaan yang layak. Lundungilah keluarga kami, ya Allah. Kaburkanlah doa hambamu yang lama ini. Buka pintu, yuk. Buka pintu, yuk. Ya, bentar. Tampak amat kamu. Tidak apa-apa sih kamu ini. Dari mana kamu yang segini baru pulang. Ah, bingkir kamu. Jangan seenaknya kamu, ya. Mentang-mentang kamu yang cari uang. Bisa seenaknya. Makin hari tinggal kamu bukannya makin bagus, malah makin busuk. Kemarin kamu judi. Sekarang kamu pulang mabok. Kamu itu apa sih? Kalau tiap hari kamu begini terus, aku nggak kuat. Reset kamu. Hatiku dini minggu ku Mencari tangga ampunanmu Maha pengasih Tunjukkan aku Jalan amal dan hidayah Alhamdulillah Walid walidina Warhamu makamah Rabbayana Sawirah Allah Ya Rabi Penutar hati Berikan aku Hidayahmu Dalam pasmamu Aku bersintur Berikan aku hidayahmu Allah ya Rabbi Tenutan hatimu Berikan aku hidayahmu Dalam pasmau Aku bersintur Berikan aku hidayahmu Berikan aku hidayahmu Lu SMP atau ASLB? Luka pada SD-nya lu Hei Kurang ajar kalian Sekolah apa sih kalian? Diajarkan gak? Kalian budi pekerti sama guru kalian Pergi sana Kamu juga Jendela ini jangan dibuka-buka Kamu itu tadi sorry ngapain Dan Danensia di pakaian SMP Dia itu jadi bahan tertawa orang-orang Kamu gak tau apa? Penduduk disini ini Hampir lupa kalo kita punya anak cacat Assalamualaikum Waalaikumsalam Port pakaian-pakaian bekas bu Dari Australia, dari Jepang, Korea, Singapura juga ada bu Silahkan bu Ah enggak terima kasih Sana aja kamu jual Sama orang yang gak mampu Beli baju baru buat Indonesia Permisi bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Sampai kapan aku hidup susah seperti ini Ya Allah Rasanya sia-sia aku kerja keras Kalau hasilnya hanya dipakai untuk judi Aku tidak sanggup lagi Ya Allah Aku tidak kuah Yuk Yuk Ain kamu disini Mah Aduh Dari mana kamu mah Biasa Di rumah mertua Di rumah mertua Justru aku yang mau tanya kamu Kamu dari mana Aku baru dagang Tapi belum ada yang laku Tadinya sih mau istirahat tapi ketiduran Udah gitu Harus layanin suami terus lagi Bukan cuma itu mah Aku baru aja ngegugurin kandungan Kok digugurin sih Sayang lagi Habis gimana lagi Maunya suamiku begitu Ini udah yang ketujuh kalinya mah Suamiku takut mau punya anak lagi Gini aja deh Pendek jadi kodok Panjang jadi ular Kamu mau gak kerja di Jakarta Aku harus merubah nasibku Cukup tujuh tahun aku banting tulang dengan hasil pas-pasan seperti ini Aku harus ninggalin Mas Muhammad Supaya dia tahu rasa Gimana capeknya nyari uang untuk keluarga Kok ngelamun sih Kamu mau gak Aku mau mah Tapi aku pikir-pikir dulu Aku bisa gak ya ninggalin Yadi sendirian Kamu itu nanti disana dipekerjakan sebagai pengasuh di sekolah luar biasa Luar biasa? Iya Sekolahnya anak-anak cacat Satu tahun dua tahun kamu disana Kamu bisa ngajak Yadi loh Iya kan? Kalau gitu Aku pulang dulu ya Biar aku coba ngomong dulu sama suamiku Ya Aku tunggu ya Iya Hati-hati Mulanya Ma Yuk Aku gak setuju kamu ke Jakarta Kamu ini gimana sih Mas? Eh Yuk Kamu tahu gak Imah itu di desa sini sudah terkenal Suka bawain perempuan-perempuan untuk dijadikan pelacur Kamu mau seperti itu? Astagfirullahaladzim Mas Imah itu sahabatku Mas Gak mungkin dia berani menjebak aku Udah Terserah Yang jelas aku sudah ngingetin kamu Coba kamu lihat Kamu tega Tinggalin Yadi Tapi ini kan juga demi dia Mas Baiklah yuk Ingat yuk Bulan depan Kamu harus kirim uang buat si Yadi Sekarang Aku Aku Mau nyiram kembang Nyut peluk Mas Mas Apaan sih? Kamu berisik amat Ah Mas Kotak perhiasanku gak ada Pasti kamu kan yang ambil Sini balikin Mas Udah aku jual Uangnya udah abis Mas 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 Ya gak punya apa-apa lagi Kamu tega banget sih Kamu kan mau cari uang ke Jakarta Lah nanti kan dapet uang yang banyak kamu bisa beli lagi Ya tapi itu kan mau aku jual buat bekali Jakarta Kau bener-bener keteraluan Mas Berisik kamu Ya Allah yang maha mengetahui Lindungilah perjalanan hamba besok Ya Allah Lindungi pula anak hamba Jauhkan kamu dari segala marah bahaya Ya Allah Berilah kesadaran kepada suami hamba Ya Allah Lindungilah keluarga kami ini Ya Allah Kabulkanlah doa hambamu ini Robana atina fitunia khasana Muafil aih roti khasana wakil nasa Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Ada apa dia yuk Insya Allah saya besok berangkat ke Jakarta Pak Ustadz Saya ingin merubah nasib Pak Saya kasian dengan anak saya Yadi Pak Ustadz Tabiat suami saya buruk sekali Pak Mungkin saja Karena Mas Imin tidak dekat dengan agama Sehingga Mas Imin berjalan keluar dari jalur Di mana seharusnya Mas Imin berjalan Coba ajak sholat dia yuk Mas Iminnya Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Ya Dek ya Insya Allah Pak Ustadz Terima kasih Pak Sama-sama Dek ya Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ustadz Sekali-sekali nih Pak Ustadz Minum bareng-bareng kita Ayo Pak Ustadz Minum, 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 minum Apa-apaan sih kamu Mas? Kalau memang dia kesini gak mau minum Terus mau ngapain? Mau nyerah main kita-kita Percuma kita-kita Ini pasti gak dengar Ya teman-teman Eh Pak Ustadz Pelingan Pak Ustadz pulang Pulang Kecuali kalau mau minum sama kita-kita Pak Ustadz Sebaiknya Pak Ustadz pulang Mereka jangan didengerin Pak Maaf Baiklah Dek ya yuk Saya permisi ya Ustaz Mas 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 aku pamit dulu Mas Aku mau ke Jakarta sekarang Ayo bangun Aku nitip Yadi ya Jangan lupa kasih makan Udah Udah sana pergi Aku mau tidur Pokoknya aku udah pamit ya Yadi Kamu tidak akan pernah kelaparan nak Karena Ibu setiap orang akan memberikan kamu uang untuk makan Kamu juga tidak akan pernah kedinginan ataupun terlanjang Karena kamu punya pakaian satu lemari Kamu... Kamu gak akan sedih Karena Ibu selalu mikirin kamu Ibu akan bawa kamu ke Jakarta secepatnya Yadi Ibu pamit dulu ya nak Aduh Ima Maaf ya lama banget Habis susah ngebangunin suamiku Aku kan harus pamit dulu Ma Eh gak apa-apa kok Yang penting kamu sekarang udah siap mendangkat kan Iya Yuk kita berangkat sekarang Mari yuk saya bantu Makasih ya Pak Ayo Eh Mau eh Min Mau gak lo gue kenalin Susan Mana Janda hiper kampung sebelah Apes gua Dari tadi kartu begini terus Ketuk 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 Hah Hantu Tolong ada hantu Hantu Waduh gak 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 Tuh 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 Min Itu anaknya siapa Min Itu anaknya keponakan bini gua Dititipin disini Hei Hei Aku pikir siapa Pikiran tuh beneran Nah Ini kamar kamu yuk Sementara kamu nunggu panggilan Kamu tinggal disini dulu ya Mudah-mudahan kamu betah Aku sama Indra Mau mengurus berkas-berkas kamu dulu Kamu gak usah khawatir ya yuk Tenang aja Aku tinggal sebentar dulu ya Kamu istahat dulu ya Makasih ya ma Assalamualaikum Yuk Yuk Yayuk Ngapain sih Terak-terak Gak tau orang tidur apa Yayuk mana Dia emang gak bilang sama ibu Kalau dia pergi ke Jakarta Buat cari uang yang banyak Ke Jakarta? Dia udah bosen bu Tinggal sama saya pengangguran ini Yang bikin anakku capek Bukan karena kamu pengangguran Tapi karena kamu penjudi Dan mabuk-mabukan Dan Dan apa? Bilang dan apa? Kalau memang ibu udah gak ada perlu Sana Pergi pulang pulang sana Kamu ini memang orang yang tidak berguna ya Kamu biarkan istri kamu Pergi ke Jakarta jauh-jauh cari uang Sedangkan kamu enak-enakan dirumah Yadi mana Mana Yadi Jangan seput-seput lama itu Saya malu Saya malu Saya bunuh nanti ibu Kenapa mesti malu? Kenapa mau bunuh ibu? Kenapa kamu gak mencoba punya anak lagi? Siapa tau dia gak cacat lagi Udah Diam Nanti malam saya antar ke rumah ibu Tapi tolong Jangan bilang siapa-siapa Kalau dia anak kami Sana pulang Pulang Pak Eh Pak Bu Ada apa kok tanya-tanya? Ternyata Yayu itu udah berangkat ke Jakarta Emang dia pernah bilang sama ibu kalau mau ke Jakarta? Lalu mau kerja apa anak itu disana? Bu Yang bilang Yayu ke Jakarta itu siapa? Mohimin yang bilang Kalau dia sudah berangkat ke Jakarta Mau cari kerja Dasar anak tidak tau dia untung Pergi kok ke Jakarta Kok gak pamit sama orang tua? Yowis bu Dasar gemblum Eh denger ya Ngapain kalian sibuk kerja banting tulang? Dia bilang apa? Mendingan kaya saya seneng terus setiap hari ya Nih Kalian saya kasih uang Kasih duit sama dia Sana Jangan ganggu saya Sana pergi Jangan ganggu saya Masa sekali Pesat sekali Aaaaah Nih rambut kembang yuk Safar Ah 75$ Alhamdulillah Maaf Terima kasih Oh Biarkan Baiklah Baiklah Astagfirullahalazim Terima kasih Ganteng kan? Coba janteng. Enggak ada yang lain ya? Bentar ya, Mak. Masya Allah. Ini rumah pelacuran. Aku di jebak. Sambil nunggu kerjaan kamu yang di SLB itu, malam ini juga kamu bisa ambil kerja sampingan dulu. Nanti ada Ibu Susi yang akan memberikan kamu kerjaan lho. Sedikit banyaknya uang itu ya tergantung gimana caranya kamu nemenin tamu-tamunya Ibu Susi itu. Kamu ini jangan khawatir deh yuk. Ini Jakarta lho yuk. Mumpung kamu masih di Jakarta. Kamu harus mencari uang sebanyak-banyaknya yuk. Nanti setelah itu kalau kamu pulang kampung, kamu bisa kasih lihat sama orang-orang kampung di sana kalau kamu berhasil di Jakarta yuk. Aku kalau iman pasti menjogoh rahasiamu di kampung yuk. Tapi saya gak mau kerja seperti mereka, pak. Saya nih wanita baik-baik. Saya ke Jakarta untuk merubah nasib, pak. Justru itu yuk. Kalau kamu memang bener-bener mau merubah nasib kamu, ya pekerjaan yang aku tawarkan sama kamu ini yang harusnya kamu ambil. Iya. Lho, gini lho. Pekerjaan ini menjanjikan... Tapi saya gak mau jadi pelacur, pak. Ya, saya gak mau. Yuk, 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 yuk. Yang bilang jadi pelacur itu apa, pak? Kamu ini cuma nemanin, yuk. Nemanin. Itu aja. Ya kalau kamu gak mau nanti bilang gak mau. Kalau kamu mau, ya kamu bilang mau. Ya, gini aja. Kalau enggak kamu kasih batasan-batasan aja ya. Misalnya kamu peluk-peluk dia dikit atau colek-colek dagunya dikit, gak apa-apa itu lho, yuk. Mohaimin juga akan memperlakukan kamu sebagai seorang pacar gelatisan. Bukan sebagai istri. Udah deh, yuk. Kamu jangan siasakan bantuan kami. Aku kan sahabat kamu, yuk. Tadi aku habis telepon ke kampung. Kata mereka, sekarang Mohaimin sedang kecantol janda di Gorondur. Terima kasih. 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 Kasihan cucuku ini ditelantarkan oleh orang tuanya. Dosa apa saya sehingga punya anak yang keluarganya berantakan. Terima kasih telah menonton 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 Merti Terima kasih telah menonton 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 Aku menonton Siapa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mas Mas Ya udah Pak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nanti Mas Mas Tadi Mas 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 Eh, mau kemana kamu? Bukan urusan lo! Sekarang juga gue mau pergi ke Jakarta Aku gak ngijinin kamu pergi Memangnya kamu punya hak buat ngijinin gue Gue kan udah bilang Gue gak sudi punya laki-laki sepir angkot seperti lo Cuy Yayo! Yayo! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Pusin dia. Jangan cari masalah. Ini semua masalah Papa. Papa minta maaf ya. Masih saja kamu berani dia. Dasar laki-laki buaya. Aku akan kejar dan perempuan itu. Akan aku bunuh. Dan laki-laki gak tahu diri. Jawa ini membuat aku bergair. Aduh! Au! Au! Kapan tuh? Kit! Aduh! Kakinya kenapa mbak? Kaki ku kegilir. Tadi aku mau di pemancangan tapi aku kepleset. Aduh sakit banget. Aduh kakinya gak bisa jalan nih. Tolongin aku ke dalam dong. Ia, iya. Ia, iya. Aduh! Wanji! Kau mau kemana? Aku mau pulang. Kau usah pulang. Ditulis ini aja yuk. Aduh! Aduh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang dilakukan oleh istriku, Ya Allah. Berilah, berilah ia petunjukku, Ya Allah. Agar ia kembali ke jalanku, Ya Allah. Aku akan menerimanya, Ya Allah. Bila ia kembali pada aku, Ya Allah. Alhamdulillah, Tidak, Bidutnya, Asana, Wafil akhirat, Asana, Wakidah, Jaman, Suha, Rabiqa, Jati, Amayasifun, Walamursalin, Alhamdulillah, Rabbina, Alhamdulillah. Sayang, Makasih ya sayang, Kamu udah mau nyemenin aku semalem, aku seneng banget. Aku juga seneng kok. Yaudah, aku pulang ya. Seth ya, dah. Aduh. Aduh, aku. Aduh, keluar darah. Aku akan bayar kalian berapapun juga. Asal kalian bisa mampusin perempuan itu, hari ini juga. Bos, tenang aja. Soal perempuan itu sih gampang. Saya yang akan menghabisi dia. Kalau soal perempuan loh, Bos. Kecil. Iya gak? Tapi aku mau melihat perempuan itu menggelepar di depanku. Dengan mata kepala ku sendiri. Aduh. 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 Aku masih keguburan. Aduh. Aduh. Tolong. Aduh. Tolong. Tolong. Bos, itu dia tuh, rumah kontrakannya. Kalian duluan turun. Pak, ibu, pak. Tenang, bok. Ada apa dengan ibu? Ibu pergi sama berheman, pak. Aduh, cepet, pak. Cepet, pak. Aduh, tolong! Kenapa tuh perempuan? Makin lagi sakit kali, bos? Justru lagi sakit, jadi kita lebih gampang ngabisin ini, man. Tentu juga ya. Ayo, ayo. Tolong! Ternyata, kamu perempuan yang suka menang suamiku. Dasar pelakur, Sundar, berusak kematangan orang. Tidak tahu diri binatang kamu, ya? Sekarang, kamu rasakan. Tentu juga. Tentu juga. Ibu! Ibu! Bapak! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.